Jajah-jajah, peti-jajah, tapi bohong hukum! Anies Residen! Anies Residen! Tapi bohong hukum! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di lemah P3. Masa akar rumputnya antusias untuk menyambut Anies Baswedan for Presiden. Tetapi elitnya tampaknya masih gamang atau takut-takut atau tidak bisa memberikan satu kejelasan apapun dalam hal menyikapi kehendak dari pemerintahan Jokowi. Inilah satu realitas dalam kehidupan partai, khususnya P3, dalam menghadapi perhelatan akbar di Pilpres 2024. Bahwa Anies Baswedan disambut oleh masa itu luar biasa. Terakhir adalah ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini menghadiri acara kegiatan musawarah kerja cabang mukercap pertama serentak DPC P3 se-DKI Jakarta. Dan kedatangan Anies Baswedan disambut antusias oleh kader P3 hingga diteriaki Presiden. Atau Anies for Presiden. Itu terjadi pada hari Ahad 25 September kemarin, pemirsa, pukul 19.33 saat Anies masuk ke dalam acara Grand Paragon Hotel Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan memang mengenakan batik yang menyesuaikan dengan simbol P3, agak hijau, tapi ini agak hijau tua gitu. Kedatangan Anies disambut meriah oleh para kader. Beberapa di antaranya bahkan beranjak dari tempat duduk untuk memelai suah foto dengan DKI Jakarta itu. Ini memang momentum-momentum yang kelihatannya ditunggu oleh banyak sekali masyarakat. Apalagi di basis masanya P3 itu. Waktu datang ke Jogja dulu betapa hiruk pikoknya masa P3 itu mengeluk-elukkan Anies Baswedan untuk digadang-gadang menjadi Presiden. Begitu juga pada saat pertemuan di DPW di Jakarta. Dan hampir semua kota. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi di Jawa Tengah. Karena P3 di Jawa Tengah mungkin tidak heboh ya. Apalagi misalnya gubernurnya itu adalah PDIP itu. Ini menandakan bahwa sebetulnya kalau kita lihat potretnya, Anies Baswedan tampaknya betul-betul mendapatkan dukungan yang solid dari akar rumput dari P3 itu sendiri. Tetapi ya elitnya pemirsa itu tampaknya cukup berat juga untuk memberikan dukungan secara terbuka kepada Anies Baswedan itu. Kenapa begitu? Ya tampaknya hampir semua elit yang ada di partai-partai yang sekarang ini yang kabarnya menurut versinya dari Andi Arief dari Partai Demokrat itu sudah mengeluh di bawah. Bisa dalam tanda kutip cengkraman pemerintahan Jokowi itu mau bersikap secara bebas itu tidak bisa. Padahal taruhannya adalah kalau dalam konteks P3, kalau dia tidak mengusung calon yang dikendaki oleh maksa akar rumput, kemungkinan akan terjadi gonjang-ganjing yang terjadi di P3 itu serius sekali. Meskipun mungkin P3 itu memberikan sejumlah nama calon presiden yang lain selain Anies Baswedan, tetapi ya itu hampir sama seperti yang ada di Twitter, polling-polling yang di Twitter itu. Mungkin yang dipilih oleh masa P3 itu sekitar 80 atau 77 persen atau berapa. Bahkan kalau untuk P3 bisa lebih dari 90 persen. Sayangnya memang elit politiknya P3 ini masih baying telim, nunggu waktu atau berjudi dengan waktu. Karena memang dilema pemirsa. Kalau misalnya dipaksakan bahwa nanti elit P3 ini bersama dengan koalisinya, koalisi Indonesia Bersatu, Golkar dan PAN, menerima usulan yang diberikan oleh Jokowi misalnya, katakanlah itu Ganjar Pranowo, bisa terjadi pergolakan. Dan itu bisa mengakhiri masa atau sejarah dari P3 itu sendiri sebagai sebuah partai yang tidak lagi masuk dan lolos threshold itu. Dan ini sudah barang tentu adalah ancaman eksistensial bagi P3 itu sendiri. Tetapi kalau misalnya P3 itu juga elitnya memberikan satu pernyataan agak terbuka saja, agak terbuka saja yang didukung adalah Anies Baswedan, kemungkinan rencana elit-elit partai itu mungkin akan segera dipanggilin itu. Mungkin ya adakah susah atau tidak, itu mungkin bisa dipanggil. Karena sekarang ini hampir bisa dikatakan susah sebetulnya untuk mengatakan bahwa politisi di Indonesia itu bersih dari korupsi itu susah. Dan kita bisa cek saja bagaimana banyaknya partai-partai politik itu yang terlibat, kader-kadernya itu terlibat di dalam korupsi itu. Inilah yang bisa kita lihat pemirsa dan apa yang dikemukakan oleh Mardiono itu sebetulnya juga mengindikasikan bahwa ada semacam kegamangan di P3 itu. Salah satunya adalah ketika Anies Baswedan ini diundang di Mukercap P3 DKI, Mardiono, PLT P3 yang sekarang cepat sekali ketika Mano Arfa, Suhar Somano Arfa itu kelihatannya bisa didongkel, Mardiono ini langsung cepat sekali mendapatkan surat pengakuan dari Menteri Hukum. Yasona yang ada di Kabinet Jokowi ini menandakan bahwa ada sesuatu yang diridoi, perubahan dramatik internal P3 itu mungkin karena ada semacam janji atau apa. Sehingga Mardiono ini segera mendapatkan oke, green light dari pemerintahan Jokowi itu. Padahal Suhar Somano Arfa ini adalah orang yang sebetulnya juga Menterinya Jokowi, Bapak Nas, dan tampaknya juga berjasa di dalam proyek IKN itu. Tetapi mengapa seperti itu? Ini pernyataannya Suhar Somano Mardiono itu, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini, Muhammad Mardiono, menepis anggapan partainya bakal mencalonkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 karena Gubernur DKI Jakarta itu diundang di acara musyawarah kerja cabang. Yang serentak di DPW P3 DKI Jakarta. Apa yang dikatakan Mardiono? P3 belum memutuskan siapa yang dicalonkan di Pilpres 2024 termasuk kemungkinan mengusung Anies Baswedan. Kami di Nasional sekali lagi bergabung dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Semua rujukan untuk menuju ke sana harus berdasarkan dengan kesepakatan KIB. Itu kata Mardiono di Jakarta menanggapi riuh rendahnya, gemuruhnya masa P3 menyambut Anies Baswedan dengan antusias dan menyebutnya Anies for President. Jadi bayangkan, ini bukan momen tunggal Anies Baswedan dielulukan oleh P3 itu. Tetapi mungkin di berbagai wilayah lain, kalau Anies diundang reaksinya akan sangat luar biasa dengan misalnya, kalau misalnya DPW yang lain mengundang Ganjar Prano Hatta itu di Jawa Tengah. Bisa seperti itu, pemirsa. Tetapi inilah persoalannya. Kalau kita mencoba untuk menggali pikiran-pikiran dari Andi Arief, kemudian SBY yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadi penjegalan, dan SBY mendengar dan mengetahui hal itu karena mengecek, pemirsa. SBY itu berkomunikasi dengan semua partai, kecuali PDIP. Semua pimpinan partai ini mengeluh berkenaan dengan seperti ini. Karena apa? Tampaknya memang rejim Jokowi ini tidak siap kalau pimpinan atau yang menjadi presiden yang akan datang bersifat antitesis terhadap model kepresidenan yang ada sekarang. Yang tampaknya lebih mengutamakan oligarki daripada rakyat Indonesia. Nah Anies menandakan satu kepemimpinan yang sangat peduli terhadap rakyat daripada oligarki atau para cukong itu. Buktinya berbagai kasus yang tampaknya melawan investasi yang dibuat oleh para cukong itu. Inilah beban berat yang dihadapi oleh P3 itu. Ketika secara tradisional dia memang akarnya adalah partai Islam, dihadapkan pada calon yang jelas Islamnya, Anies Baswedan, dan calon lain yang cenderung sekuler dan bahkan bersifat anti-Islam. Ini beratnya tantangan yang dihadapi P3. Yang berikutnya adalah bahwa pemahaman dan transparansi yang beredar luas itu masa sampai tingkat bawah ngerti semua. Ini betul-betul sangat berat dan taruhannya adalah masalah eksistensi P3 itu sendiri. Apakah kemudian dengan buying in time, dengan membeli waktu, nanti P3 menunggu situasi krisis sehingga misalnya pemerintahan Jokowi itu oleng, baru kemudian dia menyatakan siap untuk mencalonkan Anies Baswedan, atau bagaimana jika waktu yang seperti itu tidak terjadi, dan kemudian dia menyingkirkan Anies Baswedan dari calonnya dan mengikuti petunjuk misalnya dari perpanjangan oligarki itu. Mencalonkan yang pasti bukan Anies Baswedan. Ini tantangan yang sungguh berat bagi P3, karena ya tokoh-tokohnya ada dalam tangkapan layar penegak hukum di Indonesia. Bisa dikatakan hampir semua partai lah begitu, kecuali yang oposisi penuh seperti Demokrat yang memang kelihatannya disingkirkan dari Jokowi itu dan PKS. Karena itu dua partai ini itu bersikap lantang dalam memberikan tanggapan atau memberikan respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Termasuk yang terakhir ini adalah kenaikan harga BBM. P3 yang ada di dalam regime, PAN yang ada di situ, menikmati hubungan yang sangat bagus, ya itu ada transaksi, pastinya akan begitu. Karena semuanya berdasarkan kepentingan. Tetapi kalau akal kultural dan nilai-nilai itu diperhatikan, maka sebetulnya orang itu tidak perlu mengalami dilema. Pilih saja nilai yang benar dan tanggung semua resikonya. Pilih Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.